Selamat datang di channelku Nama organisasi ini berubah menjadi bengkel Ya, rada aneh sih Jadi gue akan sebut workshop aja lah ya Berbeda dengan organisasi lain yang ada di Tower of God Organisasi ini bergerak dalam bidang pembuatan suatu alat atau senjata Baik itu secara legal maupun ilegal Bahkan, organisasi ini juga bergerak dalam suatu penelitian dan penemuan secara ilmiah Tapi versi Tower of God loh ya Karena workshop juga melakukan penelitian dan penemuan secara ilmiah Dan hal itu sejalan dengan organisasi yang dibentuk oleh Pao Bida Gusteng Yaitu Research Association Jadi kemungkinan besar kedua organisasi ini mempunyai hubungan yang sangat baik Lalu, organisasi ini terbentuk di dalam menara oleh seseorang yang disebut sebagai Bapak Agung Atau Great Father, yaitu Maxet Jika terdapat 10 keluarga agung di dalam menara Maka Maxet adalah Bapak Agung di dalam menara Tapi keatannya lebih enak didengar Great Father ya dibanding Bapak Agung Untuk sosok yang ini, gue akan bahas di akhir video nanti Menurut Maxet sendiri, kalau workshop sebenarnya berasal dari luar menara Gue sebenarnya agak bingung sama perkataan ini Mungkin maksudnya dia itu, kalau alat-alat yang selama ini workshop buat Khususnya senjata Itu kan mengikuti desain seperti senjata yang dibawa oleh Jahard dan 12th Black Warriors Dan senjata itu berasal dari luar menara Gak mungkin kan kalau senjata itu dibuat oleh Jahard dan timnya Karena Jahard dan Arihon aja menyuruh petinggi workshop untuk membuat senjata mereka Dan gak mungkin juga senjata yang mereka bawa itu terbuat sendiri kan Pastinya ada seseorang atau sekelompok orang di luar menara yang membuat senjata itu dong Dan itu kenapa Maxet menyebutnya workshop ada di luar menara Tapi mungkin sebenarnya mereka mempunyai sebutan yang lain atau nama yang berbeda Seperti yang gue bilang sebelumnya Kalau workshop juga melakukan penelitian dan penemuan Karena memang ambisi utama dari organisasi ini adalah mencari tahu alasan terbentuknya semua ciptaan yang ada di menara Dan mencari tahu siapa sebenarnya yang menciptakan semua ini Sehingga dari penelitian dan penemuannya ini Workshop juga mencoba untuk membuat ciptanya sendiri Secara singkatnya workshop juga ingin menjadi dewa atas segala ciptanya yang dibuat Walaupun sepertinya workshop ini memiliki hubungan baik dengan research association Dan dia juga mempunyai hubungan dengan kerajaan Jahar Tapi workshop juga memiliki hubungan dengan organisasi VUG Yang kita tahu VUG ini malah berlawanan dengan kedua organisasi yang gue sebutin tadi Nah ini jadi pertanyaan Sebenarnya workshop ini berada di pihak siapa? Jahar atau anti Jahar? Apakah tujuan workshop berhubungan dengan tiga organisasi ini Hanya untuk melakukan perdagangan dan melakukan penemuan? Pastinya ada tujuan lain dong Dan gak mungkin sesimpel itu Oke jawabannya kira-kira seperti ini Workshop ada bukan untuk mendukung siapapun dan bukan menjatuhkan siapapun Walaupun keberadaan workshop cukup mampu untuk menggoncangkan kerajaan Jahar Tapi organisasi ini dikatakan tidak tertarik akan hal itu Workshop juga merupakan organisasi yang berjalan dan mempunyai aturan sendiri Bahkan Jahar pun tidak boleh ikut campur terhadap workshop Walau kadang-kadang workshop ini melakukan penelitian ilegal Bahkan beberapa hal yang dilakukan tidak manusiawi Tapi keberadaan mereka sangat dihormati oleh 10 keluarga agung dan juga Jahar Singkatnya workshop ini mempunyai dunianya sendiri dan bagiannya sendiri di menara Karena siapapun tidak berani lancang dengan keberadaan workshop ini Meskipun organisasi ini bekerja di bidang penelitian, penemuan, bahkan pembuatan Workshop ini sangat menutup diri tentang apa yang mereka lakukan Bahkan ada aturan di dalamnya yang melarang untuk memberitahukan apa yang mereka lakukan Dan apa yang mereka temukan tidak boleh tersebar ke dunia luar Bagi siapapun anggota yang ingin keluar dari organisasi tersebut Maka pengetahuan yang dia punya dan segala sesuatu yang dia ketahui akan disegel Ini merupakan hukum mutlak dari organisasi tersebut Tadinya gue mikir organisasi ini adem-adem aja Tapi kelihatannya lebih keras dari Vuk loh Selama ini, alat-alat khusus yang dibuat oleh workshop Akan diberikan kepada mereka yang benar-benar layak untuk memakainya Dan biasanya, senjata ini diberikan kepada Jahar dan 10 keluarga agung Contohnya tuh seperti White O.R Senjata paling kuat yang ada di dalam menara saat ini Senjata ini dibuat dan diberikan khusus oleh makset kepada Arihon Kalian udah tau lah ya siapa itu Arihon Jika kalian main game RPG Workshop ini sebenarnya mirip sama NPC-NPC yang ada di game Dimana kalian bisa beli atau dapat barang-barang bagus setiap kali naik level Hal ini sama dengan workshop Karena workshop bisa ditemukan di setiap lantai pada area tengah menara Bagi regular yang mau menyiapkan peralatan dan senjata yang ia butuhkan untuk ikut ujian selanjutnya Workshop ini menyediakan barang-barang bagi mereka yang layak untuk mendapatkannya Entah itu dijual atau diberikan dengan syarat tertentu Seperti yang dilakukan pada Ark The Workshop Battle Bukan regular aja yang bisa mendapatkan senjata atau alat bagus dari workshop Tapi para ranker juga bisa dianugerahkan alat dan senjata yang sangat bagus Namun, hal itu juga tergantung dari ranking dan pengaruh mereka di dalam menara Untuk lokasi workshop memang berada di setiap lantai di dalam menara Tapi untuk kantor pusatnya hanya terdapat di 7 lantai yang berbeda Salah satunya di lantai 30 Apa perbedaan kantor pusat dengan workshop yang biasa? Kantor pusat dari workshop memiliki tempat yang lebih besar Biasanya terletak di dalam kapal terapung seperti yang kita lihat di lantai 30 Di sana langsung terdapat tempat penelitian, penemuan, dan percobaan alat-alat yang dibuat oleh workshop Bahkan, setiap 5 tahun sekali, di kantor pusat masing-masing Organisasi ini mengadakan turnamen The Workshop Battle Yang merebutkan barang-barang langka dan spesial Seperti yang kita tahu, saat BAM pertama kali mendapatkan jarum Enryu di sana Bedanya, dengan workshop yang ada di setiap lantai yaitu Kalau workshop biasa, hanya menyediakan barang-barang yang sudah umum Contohnya, seperti pocket dan senjata-senjata yang umum dipakai Ya, kira-kira seperti itulah perbedaannya Ngomong-ngomong, Xiu sempat kasih bocoran sedikit Kalau nanti, kita akan nemuin workshop battle lagi di lantai yang lebih tinggi Apa jangan-jangan pecahan jarum Enryu yang terakhir ada di sana? Hmm, gue jadi penasaran nih Kita tunggu aja kelanjutan ceritanya nanti Kalau sebelumnya, gue pernah ngomong jika Vuk mempunyai struktur kepemimpinan yang kurang jelas Tapi berbeda dengan workshop Workshop memiliki struktur kepemimpinan yang jelas Dia memiliki tingkatan yang paling tinggi sampai yang paling rendah Dan di sini terdapat 5 tingkatan dalam organisasi ini Yang akan gue jelasin dari tingkatan yang paling tinggi Pertama, yang paling tinggi Selaku ketua dari workshop sendiri Yaitu satu-satunya pendiri dari organisasi ini Maxet Tingkatan paling tinggi ini dipanggil sebagai Great Father Untuk Maxet sendiri, penjelasan khususnya gue taruh di akhir video aja lah ya Lalu yang kedua Lebih rendah tingkatannya Dipanggil sebagai Father Hanya satu orang yang baru diketahui nama dan orang yang menempati tingkatan ini Yaitu Flux Yang berarti, kemungkinan masih ada lagi yang belum diketahui selain Flux Flux ini juga merupakan anggota dari Trilords, Kerajaan Jahar Ya, kalau di One Piece disebutnya 3 Admiral lah ya Karena mereka sama-sama memiliki otoritas politik tertinggi Dan mereka sama-sama berjumlah 3 Tambahan info sedikit Trilords ini bahkan lebih tinggi otoritasnya dibanding Adori Jadi posisi si Flux ini bisa dibilang gak sembarangan Karena dia juga merupakan murid pertamanya dari Maxet Tapi gak seorang pun pernah melihat hujud asli dari Flux Karena selama ini keberadaan Flux di Kerajaan Jahar Maupun di Menara Hanya berupa ilusi yang dia buat Nah, karena itu dia mendapat sebutan sebagai The Magician Satu-satunya yang pernah melihat hujud asli Flux adalah Maxet Karena sebenarnya Flux itu merupakan salah satu ciptaan dari Maxet Dibuat dari penelitian yang dilakukan dalam workshop Sebenarnya ada satu yang aneh dari workshop ini Entah kenapa kantor ranking administrator tidak mau memberikan ranking pada ranker-ranker yang mempunyai hubungan langsung terhadap workshop Apakah karena mereka akan dianggap sebagai senjata jika sudah berhubungan dengan workshop Karena Flux sendiri dibilang mempunyai teknik bertarung dengan peringkat level S Yang seharusnya, peringkat itu diberikan kepada senjata dong Dari situ nggak salah lagi Orang-orang yang mempunyai hubungan langsung dengan workshop seperti Flux ini Mungkin akan dianggap sebagai senjata Jadi bisa gue simpulin Selama ini, ranking di dalam menara itu belum termasuk orang-orang kuat yang berada di dalam workshop Untuk ranking S yang dimiliki oleh Flux Dikatakan sebanding dengan para high ranker Apalagi, Flux mampu menghentikan urek untuk 0,001 detik Karena dia merupakan salah satu pemilik dari lighthouse terkuat di menara Yaitu Opera Nggak heran si Flux mempunyai Opera Karena lighthouse sendiri dibuat oleh Max Head Dan dikembangkan oleh 2PR-nya menjadi Opera Jadi mungkin, Opera ini dikasih ke Flux sebagai tanda terima kasihnya ke Max Head Yang selanjutnya, posisi ketiga ini dinamai sebagai Great Teacher Dan diisi oleh 4 orang yang bernama Max, May, Matt, dan Mai Sama seperti Flux Keempat orang ini merupakan ciptaan yang dibuat oleh Max Head Mereka dianggap sebagai anak-anak dari Max Head Sebenarnya, keempat orang ini memiliki posisi yang sama dan setara dengan Flux Cuma, karena Flux lebih dekat dengan Max Head Dan merupakan ciptaan pertama Max Head Dan dia juga mendapatkan posisi sebagai Trilord Sehingga Flux mendapatkan sedikit kehormatan lebih tinggi dari mereka berempat Mereka berempat juga memiliki ranking S yang setara dengan High Ranker Max, May, Matt, dan Mai Masing-masing memiliki sifat yang berbeda Walaupun dibilang sebagai guru besar Tapi salah satu dari mereka memiliki sifat seperti anak-anak yang sangat jahil Kalau gitu, mungkin sesuai namanya Kemungkinan Matt memiliki sifat yang pemarah Tugas penting mereka berempat biasanya mengawasi dan mengamankan pertarungan workshop Namun, kejadian saat di-act workshop battle kemarin Posisi mereka digantikan sementara oleh Gusteng Keberadaan Gusteng saat itu bukan secara tiba-tiba ya Tapi, emang dia sudah diizinkan oleh workshop untuk mengawasi pertarungan saat itu Karena Gusteng berkata sendiri Kalau sementara ini, dia menggantikan peran-peran guru besar untuk mengawasi workshop battle Alasannya Gusteng repot-repot menggantikan posisi great teacher saat itu Kita tahu lah ya Pastinya untuk memberikan jarum ke BAM Dan memastikan Vuk tidak akan mengambil jarumnya dari BAM Vuk disini, maksudnya itu kubunya Madorako dan Karaka ya Nah, dari sini kita bisa simpulkan Memang workshop dan keluarga Kau Bidau, khususnya Gusteng, memiliki hubungan yang baik Sampai-sampai workshop mengizinkan Gusteng mengambil alih pertarungan saat itu Peringkat selanjutnya, memiliki julukan sebagai teacher Posisinya berada di bawah langsung dari great teacher Walaupun merupakan bawahan dari great teacher Posisi ini sangat disegani oleh orang-orang di dalam menara Bahkan, hingga ranker yang setara penguasa lantai pun Sangat menghormati jabatan yang satu ini Karena jika ada ranker sekelas tes administrator Atau kita sebut sebagai pengawas ujian di suatu lantai Dan ranker itu membuat masalah dengan salah satu teacher dari workshop Maka, atasan atau penguasa lantai dari pengawas ujian tersebut Akan langsung meminta maaf kepada guru dari workshop ini Mungkin itu karena posisinya sendiri dibawa langsung dari great teacher Yang setara dengan flux Sehingga banyak orang yang menghormati posisi ini Menurut gue, untuk posisi teacher ini Pengaruhnya cukup besar di dalam menara ya Peringkat selanjutnya Peringkat ini dipilih langsung oleh para guru Mereka disebut sebagai disciple atau murid Dan mereka dilatih langsung oleh para guru Bahkan dikatakan, jabatan murid di workshop Memiliki keuntungan lebih dibanding menjadi seorang ranker Oleh karena itu, gak sembarangan orang yang bisa menempati jabatan ini Karena mereka dipilih secara khusus dan melewati latihan yang sangat khusus Kebanyakan yang sudah menjadi ranker Mereka baru bisa masuk ke dalam workshop dan mempunyai jabatan ini Jika ada murid yang dari awal dia bukan seorang ranker Dan dia belum menjadi regular Lalu secara tiba-tiba dia menjadi regular Maka pengetahuan yang ia pelajari selama di dalam workshop Akan tersegel secara otomatis Sampai dia menjadi ranker Dan kembali bekerja dengan workshop Pengecualian terhadap Flux Disini gue jadi curiga banget sama Flux dan tujuan Makset Pertama, dia kaki tangan Makset Namun dia menjabat sebagai thriller juga Kedua, selama ini kehadiran Flux merupakan ilusi saja Dan tidak ada yang tahu di mana wujud aslinya Ketiga, hanya dia yang pengetahuannya tidak disegel selama menaiki menara Padahal, itu merupakan hukum mutlak yang sudah menjadi hukum menara juga Memang, dulunya Makset membantu Jahar dan yang lainnya untuk menaiki menara Tapi kan dibilang Makset ini tidak tertarik dengan politik dan kerajaan Jahar Lalu kenapa dia menaruh ciptaan pertamanya menjadi salah satu dari thrillords yang memegang politik paling tinggi di menara Apa jangan-jangan Makset yang dulunya tidak tertarik dengan politik dan tidak tertarik untuk menjadi penguasa menara Sekarang dia menjadi tertarik untuk melakukan sabotase atau semacamnya Sehingga dia membutuhkan posisi Flux sebagai anggota thrillord dan dia mempunyai tujuan yang lain Pendapat gue soal ini akan gue bahas di akhir video saja Nah, jadi gue menyimpulin tentang workshop Kalau organisasi ini memang bukan organisasi sembarangan Bahkan bisa dibilang posisi workshop ini hampir setara dengan kerajaan Jahar Karena workshop sendiri bisa membuat aturan tersendiri di dalam organisasinya Dan aturan yang dibuat workshop itu juga merupakan aturan yang mutlak dan bahkan menjadi satu dengan peraturan menara Contohnya yang tadi gue bilang Kalau pengetahuan orang yang keluar dari workshop akan disegel Dan itu juga menjadi peraturan yang ada di menara Sekarang gue mau bahas tentang ketua dari workshop Yaitu Sang Great Father atau Maxet Maxet merupakan pembuat senjata terhebat yang ada di menara Salah satu ciptaan terhebatnya yaitu White War Senjata itu merupakan senjata yang satu-satunya memiliki peringkat S+, Namun senjata itu merupakan senjata terakhir yang di ciptakan Saking pinternya nih Maxet, udah gak kehitung lagi jumlah alat dan senjata yang udah dia buat Maxet bersama Asul Eduaru merupakan orang yang mengetahui Jahat dan 12 Great Warriors berasal dari luar menara Dan membantu mereka untuk menaiki menara Panggilan Maxet sebagai Great Father bukan hanya berasal dari posisinya sebagai pencipta dari workshop saja Tapi panggilan ini juga berasal karena dia dan Asul Eduaru sudah ada sebelum Jahat memasuki menara Bisa dibilang mereka berdua saksi hidup dari Jahat dan 12 Great Warriors lah ya Bahkan Asul Eduaru sempat menuliskan buku berjudul Of The Tower Weapons Yang menceritakan senjata yang Jahat bawa dari luar dan kondisi di luar menara yang katanya tidak terdapat Shinsu Semua tentang Jahat dan senjata yang dia bawa Dirangkum dalam buku itu dari hasil mendengar cerita dan menanyakan sendiri kepada Jahat dan 12 Great Warriors Jadi sebenarnya gak heran Maxet dan Asul Eduaru merupakan orang yang dihormati bahkan oleh Jahat sendiri Selain Maxet sangat berjasa membantu dan melatih Jahat berserta temannya Dia juga membuatkan pocket yang membantu Jahat dan timnya agar memudahkan mereka untuk berbicara kepada orang-orang di dalam menara Serta bisa melakukan kontrak bersama administrator dengan menggunakan pocket buatan Maxet ini Semua yang menggunakan pocket akan menerjemahkan perkataan kebahasa yang digunakan Maxet Bisa dibilang bahasa itu disebut Maxes Hampir seluruh ilmu pengetahuan dan penemuan yang ada di dalam menara ditemukan oleh Maxet Jika Andrew seorang irregular terkenal akan rumornya yang bisa menciptakan makhluk hidup dari Shinsu Maka Maxet adalah orang pertama yang bukan irregular dan satu-satunya yang membuktikan bahwa dia bisa menciptakan makhluk hidup sendiri Walau belum dijelaskan apa dia menciptakan makhluk itu menggunakan Shinsu atau tidak Bahkan dari seluruh ciptaannya, bukan hanya satu yang sangat kuat, tapi lima makhluk hidup yang satu dari mereka menjadi ranker sekaligus anggota dari Three Lords Yang tadi udah gue sebutin sebelumnya Ciptaan dari Maxet sendiri dianggap sebagai anaknya dan ditugaskan untuk menjaga workshop Salah satu tugas pentingnya yaitu menjaga pertarungan bengkel sehingga bisa berjalan secara lancar Tapi kita tahu, terakhir kali Gusteng lah yang menggantikan anak-anak Maxet untuk menjaga pertarungan bengkel Tentunya, Gusteng gak seenaknya masuk dan menggantikan mereka begitu aja Pastinya dengan seizin dan sepengetahuan Maxet Hal ini diduga dari percakapan Gusteng bersama orang yang berbicara melalui radio Di sana, orang itu memanggil Gusteng sebagai anak muda Yang kita tahu, Maxet merupakan orang yang sudah tua dan lama di dalam menara Seharusnya, tidak ada lagi orang yang berani memanggil Gusteng seperti itu Kecuali Maxet, sang great father, atau jahat dan sepuluh keluarga agung Lagi pula, memang hubungan workshop dengan research association yang Gusteng dirikan mempunyai hubungan baik Gak salah kalau Maxet membantu Gusteng merebut jarum dari Vuk Jika memang bukan Maxet, tapi gue yakin orang itu berasal dari salah satu pihak workshop Bisa jadi, itu asio Eduaru, tapi kita gak tahu yang pasti yang mana Sorry sedikit melenceng, gue jadi teringat tentang hubungan Vuk sama Gusteng Disini gue jujur rada resah sama pernyataan pembaca yang bilang Kalau Gusteng membantu Vuk dan Gusteng juga membantu untuk mendapatkan jarum Padahal, itu semua belum tentu Untuk penjelasannya, gak gue sebutin disini lah ya Nanti gue buat di lain pembahasan aja Kita balik lagi ke Maxet Sebenernya, gue penasaran sama kekuatan Maxet ini Apalagi Maxet bisa membuat makhluk hidup Gak usah jauh-jauh kita bayangin kekuatan Flux Dari yang deket aja, yaitu Dewa Para Guardian Yang juga diciptakan oleh workshop atau Maxet Dewa Para Guardian ini sebenernya dikatakan udah ada sebelum Jahard masuk ke menara Tapi, saat itu dia dipakai untuk melatih Jahard dan temannya Hebatnya, ciptaan ini berupa administrator kecil di dalam kereta neraka Yang bahkan bisa menggunakan Black Hole Spear Kebayang dong, Flux dan keempat anaknya Maxet kekuatannya kayak apa Kalau ciptaannya udah sekuat itu Gimana Maxet sendiri, yang pasti bukan kaleng-kaleng lah ya Gue tadi sempet ngomong kalau seseorang yang berhubungan dengan workshop Tidak dimasukkan ke dalam ranking administrator Tapi, itu kan mengacu pada ciptaan Maxet dan anggota workshop yang lain Bagaimana dengan ketuanya sendiri Yang sudah lama dan bisa dibilang dari awal membantu Jahard dan temannya Untuk menaiki menara Bahkan, Luslek aja bisa disandingkan sama beberapa kepala 10 keluarga agung Seharusnya, Maxet mempunyai pengaruh dan peringkat yang lebih besar dari Luslek dong Gue punya pendapat disini Tentang ranking ke-8 di dalam menara Yang sampai sekarang, kita belum tahu siapa yang menempati ranking tersebut kan Setuju gak kalian, kalau misalnya Orang itu kemungkinan Maxet Jika Luslek aja bisa berada di ranking 15 Menurut gue, akan sangat normal dan wajar Kalau seseorang yang bisa membuat kehidupan seperti Maxet Bisa berada di top 10 Apalagi dari pengaruhnya atas workshop Dan sejarahnya yang membantu Jahard Jika memang benar, Maxet berada di ranking 8 Kenapa Siu tidak memberitahu langsung Kenapa harus jadi rahasia Itulah pertanyaan yang gak bisa gue jawab Walaupun Gusteng dikatakan orang yang pintar Dan mampu mencatat Shinsu secara sistematis Tapi itu semua juga berkat bantuan dari Maxet Mungkin gue bisa bilang Maxet ini orang terpintar nomor 1 di menara Lalu, seperti apa muka dan bentuk Maxet Gue juga sebenarnya belum bisa pastiin Tapi, saat pertama kali pertarungan workshop dimulai Ada seseorang yang mirip dengan Ari Hon Dengan penampilan berwarna putihnya Dan dengan rambut panjangnya Sosok ini masih dicurigakan sebagai Maxet Tapi, pendapat gue sendiri Ini sepertinya bukan Maxet Karena, Maxet tidak mengatur pertarungan workshop Yang mengatur dan mengurus pertarungan workshop itu adalah Max, May, Matt, dan Mai Atau bisa juga Flux Benar atau salah, kita lihat aja lah nanti Yang terakhir, gue mau berteori gila sedikit Tadi gue sempat bilang Kalau kehadiran Flux menjadi anggota dari Three Lords ini mencurigakan Apalagi, awalnya Maxet dibilang tidak tertarik dengan politik Dan kekuasaan di menara Jadi sebenarnya, apa tujuan Maxet mengizinkan Flux mengisi tempat Three Lords? Bahkan membantu Gusteng untuk menghalangi Fook mendapatkan jarum Lalu, ada di pihak siapa Maxet ini? Apa dia akan membantu BAM? Atau malah menambahkan musuh BAM? Jika gue kutip dari perkataan Siu Yang mengatakan workshop mempunyai tujuan untuk mencari tahu alasan terciptanya semua ini Dan siapa pencipta itu Feeling gue, workshop ini sedang mencari tahu keberadaan di luar menara Dan mencari tahu alasan kenapa Jahat dan 10 keluarga agung masuk ke dalam menara Apalagi, workshop atau Maxet ini bisa dibilang haus akan ilmu pengetahuan Dia mau mengembangkan penelitiannya dan menemukan hal yang baru di sana Tapi sayangnya, workshop jadi tidak bisa mencari tahu lebih tentang menara dan di luar menara Karena sekarang, secara tidak langsung, pergerakan workshop dibatasi Dengan ditutupnya lantai ke 135 Jangankan mencari tahu tentang di luar menara Penelitiannya aja dibatasi cuma sampai lantai 134 Jadi, ini bisa dihubungkan dengan seseorang yang berbicara dengan Gusteng Dan menanyakan siapa pangeran sesungguhnya yang mendapat ujian terakhir dari menara Jika benar itu salah satu anggota workshop atau Maxet Kemungkinan besar memang workshop juga mau membuka lantai selanjutnya Dan menemukan hal baru di sana Itu kenapa dia menanyakan tentang pangeran dan mau membantu rencana Gusteng Oh iya, gue mau lurusin sedikit tentang perbicaraan mereka berdua Di akhir act workshop battle Biar gak muncul kebingungan di antara kalian Dimulai dari kata-kata, apakah si pedagang itu akan mundur? Lalu dijawab, aku yakin begitu Mereka akan menolak berbisnis bila takkan untung Di perbicaraan ini, pedagang yang dimaksud itu jelas Madorako Karena Madorako memang seorang pembisnis Dan penjual barang sekaligus di dalam menara Terbukti saat dia mengatakan kalau Gusteng bisa menghancurkan bisnisnya Dan dia menjual rokok spesial yang hanya bisa dibeli oleh kalangan atas Lalu selanjutnya, mereka berdua membahas tentang Vuk Yang bilang kalau ini akan jadi pukulan keras buat Vuk Lalu setelah itu dibilang akan sulit memulai perjanjian dengan bengkel Maksudnya dari kata-kata sulit memulai perjanjian dengan bengkel Itu adalah pihak Vuk Karena jarum yang seharusnya dipercayakan kepada workshop Dan menjadi milik slayer Vuk, Karaka atau Dewa dari Madorako Dan melelekannya bersama irregular yaitu Bam Malah, jarum itu dicolong karena Gusteng dan bantuan dari workshop Sehingga hal ini menjadi pukulan terhadap Vuk Karena ini Vuk akan susah percaya kepada workshop Dan akan sulit bagi mereka untuk melakukan perjanjian lainnya Karena itulah gue mikir, belum tentu Gusteng membantu Vuk Tapi Vuk yang mana dulu nih? Karena Vuk punya banyak kubu Dan jalan-jalan mereka masing-masing berbeda Dan terakhir, ada gosip katanya Maksud mempunyai hubungan dengan orang di luar menara Sehingga dia bisa tahu kalau workshop ada di luar menara Nah ini masih menjadi misteri, gak ada yang tahu kebenarannya Oke, itu dulu pembahasan tentang makset dan workshop kali ini Sebenarnya, gue mau sebutin ciptaan workshop satu-satu yang udah ditunjukin Namun, kelihatannya nih video bisa sampai 1 jam Jadi, kapan-kapan aja lah ya Semoga kalian suka sama pembahasan yang satu ini Sorry jika video ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan Thank you semua yang udah nonton Pantengin terus channel ini Jika kalian mau tahu tentang teori Tower of God dan yang berhubungan dengan Webtoon Gue Andrew, mohon pamit dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye